Sebanyak 35 orang anak berusia antara 9 hingga 13 tahun di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat menjadi korban pelecehan seksual oleh seorang remaja berinisial RH berusia 20 tahun. Aksi yang telah dilakukan pelaku sejak Maret 2023 itu terungkap setelah salah seorang warga memeriksa isi ponsel pelaku saat tengah tertidur. Bupati Pasaman, BD Utama bakal memberikan bantuan pendampingan termasuk visum kepada anak-anak yang menjadi korban pencabulan. Polres Pasaman menunjukkan keawak media seorang pelaku pencabulan terhadap puluhan anak di bawah umur pada Kamis 5 Oktober. Resalka berinisial RH merupakan warga kecamatan Padang Gelukur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Kapolres Pasaman AKBP Yudong Toro menjelaskan kasus ini terungkap setelah salah seorang warga menemukan video pelecehan seksual yang direkam pelaku di ponselnya. Polisian menangkap pelaku pada Senin 25 September. Pada Rabu 4 Oktober, warga yang geram melampiaskan amarah dengan merobohkan rumah pelaku. AKBP Yudong menyebut jumlah korban kemungkinan akan terus bertambah pihaknya bisa mendapat kesimpulan dari hasil visum yang akan keluar pada Jumat 6 Oktober. Orban itu diming-ingingi permen dan juga ya mohon maaf dikasih sebuah rokok dan juga pelaku melakukan aksinya pada saat korban mati-mati permen atau narokok tersebut. Bebati Pasaman Beni Utama yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa pemerintah bakal memberikan bantuan pendampingan kepada korban. Pendampingan tidak hanya akan diberikan kepada korban tetapi juga termasuk pihak keluarga korban, terutama untuk menangani trauma mental. Melaku RH dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara minima 5 tahun dan maksimal 15 tahun serta pidana denda 5 miliar rupiah. Dari Kabupaten Pasaman Sumatera Barat, Pandi Yogari, Altas Maulana, Kantor Berita Antara mewartakan. Kami dari Poles Pasaman akan menyampaikan persilis terkenaan dengan adanya kasus tidak pidana.